Sedetik yang lalu, ia masih berada di tambang di selatan, namun detik berikutnya, ia muncul di timur. Sungguh sulit dipercaya. Aura tadi memang ada di tambang di selatan. Tidak ada perubahan pada auranya, tapi tiba-tiba muncul di timur. Ini sangat mirip dengan pergeseran instan Dewanaga, tapi aku tidak bisa merasakan auranya. Para Dewanaga Alam Dewa Surga tingkat menengah, siapa itu? Yun Zongzi merasa sangat aneh, tetapi waktu tidak memungkinkan dia untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera bergegas menuju tambang di timur. Namun ketika Yun Zongzi datang ke timur, dia menemukan auranya menghilang lagi ke udara, seolah sengaja menghindarinya. Melihat ahli Raja Langit yang terbunuh dalam satu pukulan, wajah Yun Zongzi sangat ganas. Wajahnya berkedut hebat, dan amarah yang mengerikan hampir keluar dari perutnya. Tidak masuk akal, sengaja menghindariku untuk berurusan dengan yang lain, dan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Siapa ini? Orang ini bisa menghindari deteksi saya. Kultifasinya jelas tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyelinap ke tambang untuk membunuh orang. Yun Zongzi berkata dengan muram dan marah, dan niat membunuh yang mengerikan pun hilang. Banyak praktisi ditambang gemetar ketakutan, dan wajah mereka penuh ketakutan. Mereka takut Yun Zongzi akan menghukum mereka karena marah. Aura yang hilang kembali tidak muncul lagi. Bahkan jika Yun Zongzi berada di alam dewa surga tahap akhir, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Penghalang roh mati alam semesta, Yun Zongzi yang marah tiba-tiba meraung, dan kekuatan yang menakutkan dilepaskan. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya ungu. Energi mengerikan menyebar ke segala arah, dan dalam beberapa sekejap mata, itu menutupi seluruh tambang besar. Lacak dengan sekuat tenaga, Yun Zongzi berteriak, dan auranya yang melonjak menggetarkan jiwa, menyebabkan orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Sepuluh menit kemudian, enam ahli Heaven Monarch melintas. Salah satu dari mereka melaporkan dengan hormat, melapor kepada Tuan Yun Zongzi, Sui Han dan yang lainnya telah terbunuh. Pembunuhnya telah menghilang. Memalukan, Yun Zongzi sangat marah. Tambang tersebut telah disegel, tetapi mereka tidak dapat menemukan pembunuhnya di seluruh tambang. Tuanku, aku khawatir pembunuhnya telah melarikan diri, kata seorang Raja Langit. Yun Zongzi mengalihkan pandangannya yang tajam dan mematikan kesekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa sebenarnya kamu? Tahukah kamu siapa saya? Tahukah Anda bahwa tambang ini berada di bawah kendali Kaisar Roh? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi membunuh orang di sini? Kamu membunuh para penggarap alam surga yang tidak bersalah. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Suara dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Itu hanya ilusi, sehingga tidak mungkin untuk membedakan lokasi tepatnya. Konsekuensi. Yun Zongzi berkata dengan dingin, mereka berani melawan Tian Kuan. Mereka mencari kematian mereka sendiri. Kaisar Roh penuh belas kasihan dan tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia menghukum mereka agar mereka bertobat. Korupsi otoritas surgawi hanya akan membawa bencana ke alam surgawi. Suara dingin Feng Wuchen terdengar lagi. Bencana. Yun Zongzi berkata dengan muram, ketika Megres runtuh, alam surga akan kehilangan ketertiban. Itu akan menjadi bencana yang sebenarnya. Megres dapat membawa masa depan yang lebih baik ke alam surga. Bukankah lebih baik semua orang bebas? Masa depan yang lebih baik hanyalah alasan bagi para kultifator kuat seperti Anda untuk mengkonsolidasikan posisi Anda sendiri. Untuk posisi Anda sendiri, Anda tidak peduli dengan penghinaan orang lain dan penderitaan hidup dalam kehidupan yang tercelah. Apakah ini yang disebut Megres? Suara marah Feng Wuchen terdengar, disertai dengan aura pembunuh yang dingin dan menggigit. Setiap orang bebas, para penggarap ditambang gemetar tak tertandingi. Dunia di mana tidak ada penindasan, tidak ada penghinaan, dan semua orang setara adalah dunia yang indah. Berhenti bicara omong kosong. Melawan Megres tidak akan berakhir dengan baik. Tidak peduli apa, kamu tidak akan bisa mengalahkan penguasa surgawi. Kamu hanyalah sekelompok semut. Yun Zongzi berteriak dengan marah. Suatu hari nanti, aku secara pribadi akan menghancurkan Megres yang korup ini. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Silakan dan coba, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, itu tergantung apakah kamu punya kesempatan. Keluar dari sini. Yun Zongzi berteriak dengan dingin. Wajahnya menjadi semakin ganas. Apakah aku tidak ada di sini? Sosok Feng Wuchen muncul diam-diam di udara di atas tambang. Tatapan dingin Yun Zongzi menyapu. Semua orang ditambang juga melihat ke arah Feng Wuchen. Siapa kamu? Apa tujuanmu? Yun Zongzi bertanya dengan suara rendah sambil menatap Feng Wuchen dengan tajam. Aura pembunuh yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Pembunuh Sky Shadow Pavilion, Feng Ying. Feng Wuchen menjawab tanpa ragu-ragu. Pavilion Bayangan Langit, beraninya kau ikut campur dalam urusan Kaisar Roh. Jangan berpikir bahwa hanya karena Pavilion Bayangan Langit tidak berada di bawah kendali penguasa langit, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, teriak Yun Zongzi dengan dingin. Kalian adalah orang-orang yang melakukan apapun yang kalian inginkan. Kalian mengatakan bahwa kalian melakukan ini demi masa depan alam surga, namun kalian melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada binatang. Kalian benar-benar gila, Feng Wuchen mengejek. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Karena kamu berani menerobos ke dalam tambang batu spiritual surga, itu berarti kamu siap untuk mati. Kata Yun Zongzi dengan sengit. Kekuatan yang mengerikan meletus. Yun Zongzi menembak tanpa ragu-ragu. Yun Zongzi berada di tahap akhir alam dewa surgawi. Entah itu dari segi kekuatan atau kecepatan, dia sangat menakutkan. Teleportasi Saat Yun Zongzi menyerang, sosok Feng Wuchen menghilang ke udara sambil berpikir. Yun Zongzi, yang tiba dalam sekejap, bahkan belum melancarkan serangannya. Ekspresinya berubah drastis. Ini adalah teleportasi dewa naga. Yun Zongzi tahu banyak tentang dewa naga. Sekilas dia tahu bahwa Feng Wuchen telah menggunakan teleportasi. Paviliun Bayangan Langit dan Dewa Naga memiliki hubungan yang baik. Apakah anak ini dewa naga atau pembunuh paviliun bayangan langit? Jika dia adalah dewa naga, kenapa anak ini tidak memiliki aura dewa naga? Saya juga tidak bisa melihat tingkat kultifasinya. Saya belum pernah melihat orang ini di antara para pembunuh di paviliun bayangan langit. Yun Zongzi diam-diam bingung. Aura pembunuh ini adalah surga kelas 1. Saat Yun Zongzi bingung, ekspresinya berubah lagi. Dia merasakan aura pembunuh yang mengerikan muncul entah dari mana. Hati-hati, Yun Zongzi segera berteriak pada Raja Surgawi di bawah. Sudah terlambat, suara yang sangat dingin terdengar. Desir, 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 desir. Bayangan hitam muncul dari udara tipis dan melesat seperti kilat. Dalam sekejap mata, cahaya dingin muncul. Enam Raja Surgawi semuanya terbunuh dalam satu serangan. Pembunuh kelas 1 surga Tian Ming. Melihat bayangan hitam itu, wajah Yun Zongzi menjadi sangat mengerikan. Dia mengertakan gigi dan meledak dalam kemarahan yang sangat besar. Pembunuh kelas 1 surga dari paviliun bayangan langit. Puluhan ribu petani ketakutan. Dalam sekejap mata, enam ahli rilem Raja Surgawi terbunuh seketika. Win Sado, metodemu sangat bagus. Kamu berhasil membunuh ahli rilem Raja Surgawi. Tian Ming memuji. Semuanya, hari ini adalah hari di mana kalian melihat terang hari lagi. Jika kalian ingin hidup, bunuhlah bersamaku dan hancurkan tambang batu roh surga sepenuhnya. Melihat kerumunan itu, Feng Wuchen berteriak. 1.122 Kata-kata Feng Wuchen tidak menimbulkan perlawanan apapun. Mereka benar-benar ingin melihat terang hari lagi, dan mereka ingin melarikan diri dari tambang setiap saat. Namun, kemunculan Feng Wuchen dan Tian Ming tidak memberi mereka harapan apapun. Kekuatan Yun Zongzi terlalu menakutkan, dan dia mendapat dukungan dari Kaisar Roh. Kaisar Roh dapat memantau setiap pergerakan di tambang. Feng Wuchen dan Tian Ming tidak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Tian Ming, misimu adalah menghancurkan tambang batu spiritual surga dan menyelamatkan mereka. Yun Zongzi menatap Tian Ming dengan dingin seolah sedang melihat orang mati. Menurut aturan pavilion bayangan langit, jika seorang pembunuh gagal dalam misinya, pembunuh yang lebih kuat akan mengambil alih misi tersebut. Dengan kata lain, meskipun aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan bisa hidup. Apakah itu benar? Yun Zongzi mencibir. Misi ini hanya memungkinkan kita untuk berhasil. Kegagalan bukanlah suatu pilihan, dan ini hanya salah satu misi, jawab Tian Ming tanpa ekspresi. Oh, ada misi lain. Yun Zongzi menyeringai seolah sedang melihat orang mati. Ceritakan padaku tentang potret kekosongan jalan surgawi, dan aku akan memberimu kematian cepat, kata Tian Ming dingin. Bahkan saat menghadapi seseorang sekuat Yun Zongzi, Tian Ming tidak menunjukkan rasa takut. Haha, jadi itu untuk potret kekosongan jalan surgawi. Yun Zongzi tiba-tiba tertawa. Yun Zongzi sama sekali tidak menganggap serius ancaman Tian Ming. Kakak Tian Ming, tidak ada gunanya berbicara lagi. Apakah kamu takut kami tidak akan bisa memaksanya untuk memberitahu kami jika kami menangkapnya? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Haha, Yun Zongzi tertawa lagi, dan auranya meledak. Tian Ming, di antara para pembunuh, kamu juga seorang pembunuh kelas satu. Kamu memang sangat kuat dan pembunuh yang luar biasa. Sayangnya, kamu masih bukan tandinganku. Jika kamu tahu siapa aku, Su Feng mungkin bisa untuk melawanku. Su Feng. Su Feng adalah yang terkuat di antara pembunuh kelas satu, tapi dia tidak pernah berada di pavilion bayangan langit, pikir Feng Wuchen. Dia pernah mendengar tentang Su Feng, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Berdengung, berdengung. Ekspresi Tian Ming menjadi serius saat dia mengaktifkan energi asal surga di tubuhnya. Aura agung menyapu dengan liar, dan cahaya biru bersinar. Tambang berguncang hebat, gunung-gunung runtuh, dan bumi. Aku. Tian Ming harus berusaha sekuat tenaga melawan jenderal pertama di bawah kaisar roh. Bunuh bocah itu untukku. Yun Zhongzi memerintahkan pengawalnya. Pak, pak, ratusan penjaga Tian. Kom. Feng Wuchen mengerutkan alisnya dan menatap dingin ke arah penjaga yang bergegas mendekat. Bibirnya melengkung membentuk senyuman yang mengancam. Ratusan penjaga rilem Raja Surgawi jelas merupakan barisan yang tangguh untuk Feng Wuchen saat ini. Namun, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Win Sado, hati-hati, kata Tian Ming. Kemudian, dia berinisiatif menyerang Yun Zhongzi. Kecepatan Tian Ming sangat mengejutkan. Sebagai seorang pembunuh, dia harus cepat. Dewa surga tingkat menengah. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa keputusan Anda sangat bodoh. Yun Zhongzi mencibir, tatapan jijik di matanya. Dengeng dengungan. Sosok Yun Zhongzi melintas ke langit. Tangannya membentuk cakar, dan energi hijau yang menakutkan berkumpul. Itu dipenuhi dengan energi bumi yang kuat, dan kekosongan dalam beberapa ribu zang bergetar. Tian Ming mengerutkan kening. Energi menakutkan Yun Zhongzi membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Desir. Sosok Tian Ming melintas ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak mungkin orang lain dapat menemukannya. Namun detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di sebelah kiri Yun Zhongzi, sehingga tidak mungkin orang lain dapat mendeteksinya. Huh. Yun Zhongzi mendengus dengan nada menghina. Energi bumi dicakarnya dengan kejam menyambar Tian Ming di sebelah kirinya. Ledakan. Dengeng dengungan. Berdengung. Cakarnya meledak, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Semua orang ditambang menutup telinga mereka dengan ngeri. Namun, cakar mengerikan Yun Zhongzi meledak ke udara. Sosok Tian Ming sudah menghilang. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh kelas 1. Dia sangat sensitif terhadap aura berbahaya. Yun Zhongzi memuji dalam hatinya, tapi dia tidak terkejut sama sekali. Pertahanan Yun Zhongzi sangat kuat, dan kecepatannya tidak kalah dengan kecepatanku. Aku pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Sosok Tian Ming muncul ratusan meter jauhnya. Tian Ming, tunjukkan padaku kemampuan terkuatmu. Biarkan aku melihat betapa kuatnya seorang pembunuh kelas 1. Yun Zhongzi mencibir. Seni abadi. Sembilan transformasi doppelganger. Tian Ming menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Sembilan doppelganger langsung terbentuk. Sepuluh di antaranya tampak persis sama. Berdengung. Berdengung. Sambil berpikir, Tian Ming mengeluarkan harta sihirnya, dan auranya melonjak. Kelas spiritual tingkat 9. Kekuatannya meningkat pesat. Yun Zhongzi masih tidak panik, dan dia tidak merasakan tekanan apapun. Desir. 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 Sepuluh tembakan Tian Ming keluar pada saat bersamaan. Segera setelah itu, anehnya para doppelganger berubah menjadi titik cahaya biru dan menghilang. Tian Ming, kamu harusnya tahu kelemahan para doppelganger. Membagi kekuatanmu menjadi 10 akan sangat mengurangi kekuatanmu. Kamu mendekati kematian. Yun Zhongzi berkata dengan dingin. Dia sangat meremehkan para doppelganger Tian Ming. Apakah begitu? Suara dingin Tian Ming tiba-tiba terdengar. Sesosok muncul di depan Yun Zhongzi dan meninju. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Yun Zhongzi tidak mau kalah dan membalasnya dengan pukulan. Dengan ledakan, energi mengerikan menyapu, dan retakan hitam besar muncul di kehampaan. Kekuatan para doppelganger tidak melemah sama sekali. Ini jelas bukan tubuh aslinya. Seperti yang diharapkan dari seorang pembunuh kelas 1, kekuatannya memang sangat kuat. Yun Zhongzi sedikit terkejut, dan dia sedikit mengernyit. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Segera setelah itu, tubuh asli Tian Ming dan doppelganger lainnya melintas dan menyerang Yun Zhongzi dengan ganas dari segala arah. Ledakan yang memekakan telinga bergema ditambang besar, dan semua orang ketakutan. Kekuatan doppelganger sama dengan tubuh aslinya. Teknik doppelganger yang sangat kuat. Bahkan ruang alam surga tidak dapat menahan kekuatan ini. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata. Dia diam-diam kagum dengan kekuatan mengerikan dari dewa surgawi. Anak nakal. Jangan lari jika kamu punya nyali. Seorang penjaga berteriak dengan marah. Feng Wuchen menggunakan teleportasi untuk menghindari ahli Raja Surgawi tahap akhir sambil mencari peluang untuk membunuh penjaga Raja Surgawi tahap awal dan menengah. Tidak ada bahaya. Sepuluh Dewa Surgawi tingkat menengah sudah cukup untuk membuat Yun Zhongzi memperhatikan. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, Yun Zhongzi tidak bisa memblokirnya dengan tinjunya. Tian Ming mengandalkan kecepatannya yang menakjubkan untuk membuat Yun Zhongzi sangat menderita. Namun, lima doppelganger Tian Ming juga dihancurkan oleh Yun Zhongzi. Huff, doppelganger mu memang kuat. Dewa Surgawi tingkat menengah dengan kekuatan seperti itu. Di bawah kaisar langit, Anda bisa bangga. Yun Zhongzi mencibir. Auranya tidak melemah sama sekali. 1.123 Berdengung. Berdengung. Kekuatan yang sangat menakutkan menyapu dengan ganas, mengguncang seluruh kota laut. Bahkan orang-orang di luar kota laut dapat merasakan kekuatan mengerikan dari Yun Zhongzi. Mengapa Tuan Yun Zhongzi begitu marah? Kekuatan yang mengerikan, itu berasal dari tambang. Itu Tuan Yun Zhongzi. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat marah Tuan Yun Zhongzi? Kemanapun kekuatan mengerikan itu lewat, banyak sekali kultifator yang berada dalam keadaan panik. Apakah ini kekuatan penuhnya? Sungguh menakutkan. Tian Ming mengerutkan kening. Wajahnya sangat serius, dan jantungnya berdebar kencang. Gelombang udara seperti badai melanda. Ratusan penjaga yang mengejar Feng Wuchen mundur ketakutan. Jenderal pertama di bawah kaisar roh memang luar biasa. Tekanan ini sungguh menakutkan. Feng Wuchen terkejut. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak seperti sedang meronta. Tian Ming tidak bisa menembus pertahanan Yun Zhongzi bahkan ketika dia mencoba yang terbaik. Sekarang Yun Zhongzi telah menggunakan kekuatan penuhnya, Tian Ming tidak bisa menggoyahkan Yun Zhongzi sama sekali. Ada perbedaan kekuatan yang besar dalam pertempuran ini. Tian Ming tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Yun Zhongzi. Tian Ming, tidak banyak orang yang berani menyerangku. Kamu adalah dewa surgawi tingkat menengah pertama yang berani melawanku. Kamu pantas mendapatkan pujianku, kata Yun Zhongzi dengan arogan, seolah-olah dia adalah Raja Dunia. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu menikmati kesenangan pertempuran. Yun Zhongzi mengepalkan tangannya, sudut mulutnya melengkung berbahaya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh yang kuat dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Sosok Yun Zhongzi berubah menjadi sambaran petir cian dan melesat, menimbulkan hembusan angin yang mengguncang kehampaan. Kekuatannya luar biasa. Desir. Sebelum Tianming sempat bereaksi, Yun Zhongzi sudah muncul di depan Tianming. Kecepatannya sangat mengerikan hingga melebihi reaksi Tianming. Itulah akhirnya. Yun Zhongzi mencibir. Dia meninju dada Tianming. Kekuatan mengerikan itu mencekik. Sangat cepat. Tianming terkejut. Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, dia tidak bisa menghindari serangan Yun Zhongzi sama sekali. Jangan pernah memikirkannya. Feng Wuchen berteriak dalam hatinya. Dia segera mengaktifkan kekuatan waktu. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, gerakan Yun Zhongzi melambat puluhan kali lipat. Namun karena kekuatannya yang mengerikan, kekuatan waktu hanya bertahan setengah detik. Kemudian, dengan ledakan yang mengguncang bumi, kekosongan tersebut runtuh lapis demi lapis, menciptakan lubang hitam pekat yang lebarnya ratusan kaki. Namun, setengah detik itu telah memberi kesempatan pada Tianming. Hampir saja. Kekuatan tadi adalah, Tianming menghela nafas lega. Dia segera melihat ke arah Feng Wuchen. Yun Zhongzi mengerutkan kening, dan berpikir, Tianming tidak bisa menghindari pukulan itu. Ada apa dengan aura kuno itu? Aura itu menghilang dalam sekejap mata. Apakah itu hanya ilusi? Sementara dia bingung, dia juga melihat ke arah Feng Wuchen dari kejauhan. Kekuatan macam apa itu tadi? Anak ini agak misterius. Pikir Yun Zhongzi. Selain Tianming, hanya ada Feng Wuchen. Tidak sulit bagi Yun Zhongzi untuk menyimpulkan bahwa kekuatan itu berasal dari Feng Wuchen. Seni abadi. Jari Gail Cloud patah. Tianming segera mengaktifkan Tianyuan miliknya dengan sekuat tenaga. Dia tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke udara. Pesawat ulang alik cahaya biru yang sangat menakutkan ditembakkan. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Yun Zhongzi adalah orang pertama yang menyadari serangan Tianming. Dia segera memadatkan penghalang Tian, dan dengan suara ledakan, serangan Tianming dengan mudah diblokir. Tianming? Kekuatanmu tidak bisa menyakitiku. Yun Zhongzi memandang Tianming dengan jijik. Nak, namamu Feng Ying, kan? Kekuatan macam apa yang tadi? Tampaknya mampu memperlambat gerakanku dalam sekejap. Yun Zhongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada komentar. Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Tidak masalah. Aku sangat menyukai kekuatan ini. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Yun Zhongzi mencibir. Seluruh tambang telah ditutup oleh penghalang yang menakutkan. Yun Zhongzi tidak khawatir Tianming dan Feng Wuchen bisa melarikan diri. Mungkin, Feng Wuchen tersenyum misterius, tanpa rasa khawatir sedikitpun. Tuanku, teknik gerakan bocah ini terlalu aneh. Kami tidak bisa menangkapnya, kata seorang penjaga panggung Raja Surgawi tahap akhir. Kalian semua mundur sekarang. Siapkan Giyok Misterius Sembilan Surga. Perintah Yun Zhongzi. Iya, tuanku. Ratusan penjaga menjawab dengan hormat. Mengumpulkan batu roh surga hanyalah permukaannya. Harta sebenarnya adalah Giyok Misterius Sembilan Surga. Sayang sekali Giyok Misterius Sembilan Surga yang kalian tambang telah menjadi hartaku. Meskipun agak kecil, aku tidak akan menjadi harta karunku. Sopan. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit terangkat. Selama beberapa hari pengamatan, Feng Wuchen sudah mengetahui tentang keberadaan Giyok Misterius Sembilan Surga. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang Giyok Misterius Sembilan Surga yang ditambang telah memasuki saku Feng Wuchen. Para penjaga masih tidak mengetahuinya. Tian Ming, aku akan memberimu kesempatan. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kamu harus tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu, satu pukulan saja sudah cukup. Kata Yun Zhongzi bangga, tidak pernah menganggap serius Tian Ming. Kakak Tian Ming, biarkan dia merasakan kekuatan jimat tingkat abadi. Feng Wuchen menularkan. Maumu, aku akan mengalahkanmu meski aku harus berusaha sekuat tenaga. Mata Tian Ming bersinar dengan cahaya yang tajam, dan aura agung muncul sekali lagi. Sembilan Doppelganger itu juga dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Pertempuran Formasi Jiwa. Tian Ming berteriak, dan sepuluh dari mereka membentuk formasi. Dengan menggunakan formasi tersebut, Tian Ming sebenarnya mampu mengintegrasikan kekuatan Doppelganger ke dalam formasi. Berdengung. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari formasi, mengguncang Cloud City. Sungguh Doppelganger yang misterius. Para Doppelganger dibentuk oleh kekuatan mereka sendiri, dan kekuatan Doppelganger sebenarnya adalah keberadaan yang terpisah. Feng Wuchen terkejut. Dia belum pernah melihat Doppelganger sekuat ini sebelumnya. Sungguh tidak sederhana. Yun Zongzi mencibir. Desir. Tian Ming melambaikan tangannya, dan selusin rune jimat tingkat abadi muncul dari udara tipis, dan sejumlah besar energi asal surga disuntikkan ke dalam rune tersebut. Jimat tingkat abadi. Yun Zongzi mengerutkan kening, dan ekspresinya akhirnya berubah. Seni abadi. Tombak penusuk langit. Tian Ming berteriak, dan menggunakan formasi jiwa pertempuran untuk memadatkan kekuatan para Doppelganger, bersama dengan jimat tingkat abadi, untuk melancarkan serangan paling ganas. Tombak energi biru besar yang panjangnya ribuan kaki terkondensasi, dan ditembakkan dengan ganas, membawa serta kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Kartu trufnya memang kuat, pikir Yun Zongzi. Seni abadi. Delapan kesunyian di ujung surga. Yun Zongzi meraih dengan kedua tangannya, dan memadatkan erdki yang sangat menakutkan. Akhirnya, dengan rawungan yang keras, dia mendorong dengan kedua tangannya, dan erdki yang menakutkan berubah menjadi dua cakar energi hijau yang ditembakkan. Serangan itu sangat sengit dan ganas. Gemuruh. Engah. Di bawah tatapan ngeri puluhan ribu petani ditambang, dua energi destruktif bertabrakan dan meledak. Riak energi yang menakutkan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan keduanya muntah darah. Dalam sekejap mata, mereka tertelan oleh riak energi. Bagus sekali, melihat Yun Zongzi muntah darah, Feng Wuchen sangat gembira. 1124. Gelombang energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, dan ruang abu-abu berangsur-angsur menjadi jelas. Di bawah pengaruh riak energi yang mengerikan, penghalang Yun Zongzi sudah hancur. Jauh di langit, sosok Tian Ming dan Yun Zongzi perlahan muncul di depan mata semua orang. Cedera Tian Ming sangat serius. Tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya sepucat mayat. Tubuhnya bergoyang, dan dia bisa jatuh kapan saja. Aku benar-benar meremehkanmu, kata Yun Zongzi dengan tegas. Luka-lukanya juga sangat serius. Melihat Yun Zongzi terluka parah, Tian Ming akhirnya menghela nafas lega. Misi ini sangat berbahaya. Kamu meremehkan rune tingkat abadi. Tawa dingin Feng Wuchen terdengar. Feng Wuchen benar. Hanya dengan kekuatan Tian Ming, dia hanya bisa melukai ringan Yun Zongzi. Dengan rune tingkat abadi yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Feng Wuchen, dia mampu melukai Yun Zongzi dengan parah. Rune tingkat abadi yang aku sempurnakan dengan cermat jauh lebih kuat daripada rune tingkat abadi biasa. Kekuatan 13 rune tingkat abadi tidaklah lemah. Feng Wuchen mencibir dengan bangga. Kamu seorang master prasasti. Yun Zongzi memandang Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen mencibir dengan mengejek dan tidak berbicara. Pak, ratusan penjaga panik. Salah satu dari mereka berkata dengan panik, batu diok misterius dari sembilan langit ditambang telah hilang. Apa? Wajah Yun Zongzi berubah drastis. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, maaf. Saat saya melihat begitu banyak harta, saya menjadi serakah, jadi saya mengambil semuanya. Tidak masuk akal, wajah pucat Yun Zongzi menjadi seram, dan matanya merah. Saat ini, dia benar-benar ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Sayangnya, Yun Zongzi terluka parah dan tidak bisa membunuh Feng Wuchen. Yun Zongzi terluka parah. Para penjaga ini tidak bisa menghentikanmu. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk melarikan diri. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat tinggalkan tempat ini. Ambil batu roh surga sebanyak yang kamu bisa. Feng Wuchen teriaknya kepada orang banyak. Yun Zongzi terluka parah. Penghalangnya telah rusak. Ayo lari. Ayo pergi. Adik KZKG, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Semua orang sadar dan lari menyelamatkan diri dengan panik. Banyak dari mereka yang tidak lupa berterima kasih kepada Feng Wuchen. Yun Zongzi terluka parah. Dan ratusan penjaga tidak berani menghentikannya. Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Kakak Tian Ming, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen melintas. Mendukung Tian Ming yang terluka parah. Saya baik-baik saja. Jawab Tian Ming dengan susah payah. Kemudian, dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya. Serahkan sisanya padaku. Jaga dirimu baik-baik. Kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Yun Zongzi terluka parah dan tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Wuchen. Yun Zongzi, apakah kamu ingin hidup atau mati? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya telah mengubur sejumlah besar rune di seluruh tambang. Itu cukup untuk menghancurkan seluruh tambang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin sambil berjalan menuju kehampaan. Mendengar ini, Yun Zongzi berkata dengan dingin, Bocah, jangan sombong. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika melawan Kaisar Roh dan Tian Kuan. Aku sudah mengirimkan beritanya kepada Kaisar Roh. Kamu, aku akan segera tahu betapa menakutkannya Kaisar Roh. Aku khawatir kamu akan mati sebelum dia datang. Feng Wuchen tidak diancam sama sekali. Ini karena para pembunuh pemimpin langit pavilion bayangan langit masih berada dalam kegelapan. Ceritakan padaku tentang potret kekosongan jalan surgawi, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, aku punya 10 ribu cara untuk membuatmu memberitahuku, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Masih terlalu dini bagimu untuk membunuhku, kata Yun Zongzi dengan kejam. Kemudian, dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan Roh primordialnya dan menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri, Feng Wuchen berkata dengan tenang sambil mengaktifkan kekuatan ruang. Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih kekosongan itu. Lalu, dia menarik Yun Zongzi, yang menghilang dalam sekejap, ditarik paksa kembali oleh Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Yun Zongzi terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Kekuatan macam apa ini? Ada tiga kekuatan yang sangat berbeda di tubuh Feng Ying. Tian Ming sangat terkejut. Melihat Yun Zongzi ditarik kembali dengan paksa, Tian Ming tercengang. Tuan muda dewa naga setelah kelahirannya kembali terlalu misterius. Tian Ming memandang Feng Wuchen dengan bingung. Meskipun aku baru berada di tahap awal alam Raja Surgawi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku ketika kamu terluka parah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin sambil meraih leher Yun Zongzi dan mengangkatnya. Bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Kekuatan macam apa yang tadi? Bagaimana caramu menteleportasiku kembali? Yun Zongzi bertanya dengan kaget. Dia tidak bisa membayangkan apa yang baru saja terjadi. Katakan sejujurnya, ceritakan padaku tentang potret kekosongan Jalan Surgawi, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Dengan cara ini, penderitaanmu akan berkurang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin sambil mengambil cincin penyimpanan Yun Zongzi. Anak nakal, beraninya kamu, Yun Zongzi, yang merasakan sesuatu, sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Feng Wuchen sebenarnya berani membuat desain pada cincin penyimpanannya. Kenapa aku tidak berani? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jangan pernah memikirkannya. Yun Zongzi mengertakan gigi dan berteriak dengan marah. Meledak. Ledakan. 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 Feng Wuchen berteriak dingin, dan gerakan tangannya sedikit berubah. Serangkaian ledakan datang dari tambang tersebut, dan beberapa tambang runtuh. Feng Wuchen menjatuhkan Yun Zongzi dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan dengan gila-gilaan mengumpulkan batu roh surga sambil berkata sambil tersenyum dingin, Jika aku menghancurkan seluruh tambang dan mengambil semua batu roh surga, bahkan jika kamu masih hidup, bagaimana menurutmu Kaisar Roh? Akan menghukumu. Anda. Wajah Yun Zongzi berkedut. Sebagai jenderal pertama Kaisar Roh, jika dia bahkan tidak bisa melindungi tambang, bagaimana Yun Zongzi bisa menghadapi Kaisar Roh? Ledakan. 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 Gerakan tangan Feng Wuchen berubah lagi, dan beberapa ranjau lainnya runtuh. Dari empat wilayah utama, dua di antaranya telah hancur total. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek, menatap Yun Zongzi yang marah dengan ekspresi main-main. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yun Zongzi meraung dengan marah. Ledakan. 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 Gerakan tangan Feng Wuchen berubah lagi, dan dia langsung meledakan ranjau di dua area lainnya. Seluruh tambang hancur, dan batu roh surga yang tak terhitung jumlahnya hilang. Misi pertama selesai. Feng Wuchen mencibir. Melihat tambang yang benar-benar runtuh, mata Yun Zongzi memerah, dan niat membunuhnya melonjak. Yun Zongzi tidak dapat menjelaskan kepada Kaisar Roh bahwa tambang batu roh surga telah hancur total. Ah! Yun Zongzi sangat marah, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Oh tidak! Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ledakan. Uff! Perubahan mendadak itu membuat Feng Wuchen lengah. Kekuatan Yun Zongzi langsung menyebabkan Feng Wuchen muntah darah dan terluka parah. Bajingan ini benar-benar menggunakan kekuatan roh primordialnya. Feng Wuchen sangat terkejut. Bayangan angin. Tian Ming terkejut. Dia tidak menyangka Yun Zongzi bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. 1125. Luka Feng Wuchen sangat parah, dan tubuhnya jatuh dari langit. Feng Wuchen beruntung bisa selamat dari kekuatan mengerikan Yun Zongzi. Saya terlalu ceroboh, kata Feng Wuchen lemah. Bayangan angin. Tian Ming yang terluka parah menjadi pucat karena ketakutan dan mati-matian menyerang ke depan. Seni Ilahi Generasi. Feng Wuchen dengan paksa mengedarkan esensi sejatinya saat dia terjatuh. Dia mengatupkan kedua tangannya dan meraung dalam hati. Dalam krisis seperti ini, Feng Wuchen tidak berani menahan diri. Mantra itu telah diucapkan. Detik berikutnya, tubuh Feng Wuchen yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah pucatnya menjadi kemerahan dalam sekejap mata. Tubuhnya yang lemah menjadi hidup kembali, dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia pulih begitu cepat. Teknik macam apa itu? Mata Tian Ming hampir keluar dari rongganya saat dia keluar dengan ekspresi tercengang. Bagaimana ini mungkin? Yun Zongzi sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia pun kaget dengan pemandangan aneh ini. Dia lukanya benar-benar sembuh dalam sekejap mata. Apakah dia monster? Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat dari cedera serius? Apakah aku salah melihat? Ratusan penjaga tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hanya dalam beberapa kedipan mata, luka Feng Wuchen telah sembuh total. Desir. Dengeng dengungan. Tebasan energi hijau yang menakutkan melayang. Kemana pun ia melewatinya, ruang terang itu dirobek dengan taring dan cakar. Gemuruh. Feng Wuchen menghindar, dan tebasan energi mendarat di gunung yang mengjulang tinggi di belakangnya. Suara gemuruh yang keras bergema ke segala arah, dan gunung yang mengjulang tinggi itu runtuh dan hancur. Menghonsumsi yuan spiritmu sama dengan membakar hidupmu. Kamu telah menghabiskan yuan spiritmu, jadi kamu mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan tahap ketiga dari badan kedaulatannya, serta seni ilahi keberuntungan, energi kuno yang paling kuat. Di masa lalu, Raja Iblis mengandalkan seni ilahi keberuntungan untuk mengalahkan banyak pakar puncak dunia manusia. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya hal itu. Berdengung. Feng Wuchen mengeluarkan kilin battle armor dan dragon god gaunlet satu demi satu. Auranya membumbung tinggi, dan cahaya kemasan yang cemerlang membumbung ke langit. Kekuatan sombong itu seperti naga banjir yang keluar dari laut. Dalam sekejap mata, aura Feng Wuchen telah menembus tahap-tengah tahap Raja Surgawi. Mendesis. Ratusan penjaga tersentak kaget saat mereka menatap Feng Wuchen, tercengang. Kekuatan keempat, Tian Ming terkejut. Kekuatannya meningkat pesat. Ada apa dengan aura kuno ini? Dari mana bocah nakal ini mendapatkan begitu banyak kekuatan misterius. Terlebih lagi, dia memiliki artefak ilahi. Yun Zongzi juga sama terkejutnya. Jangan memamerkan kekayaan Anda, jangan sampai orang lain menginginkannya. Namun, Feng Wuchen tidak mengkhawatirkan orang mati. Di mata Feng Wuchen, Yun Zongzi sudah mati. Mengaktifkan roh primordialmu secara paksa saat terluka parah telah menghabiskan banyak roh primordialmu. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Feng Wuchen mencibir. Ini lebih dari cukup untuk membunuhmu. Yun Zongzi meraung sambil menembak dengan ganas. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Sosoknya menghilang ke udara tanpa suara. Teleportasi. Cakar Yun Zongzi memadatkan aura menakutkan dan membungkus seluruh tubuhnya, mencegah Feng Wuchen melancarkan serangan diam-diam. Nak, tidak peduli seberapa cepatnya kamu, kamu tidak akan mampu menembus auraku dengan kekuatanmu. Keluar dan mati, Yun Zongzi berteriak dengan marah. Aura Feng Wuchen tidak dapat dideteksi, sehingga Yun Zongzi tidak mengetahui keberadaan Feng Wuchen. Tebasan hukuman surgawi yang menghancurkan dunia. Raungan Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari atas Yun Zongzi. Desir. Tebasan energi emas yang kuat meluncur ke bawah dengan serangan yang sangat mendominasi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yun Zongzi berteriak dengan marah sambil melayangkan pukulan ke depan. Ledakan. Dengeng dengungan. Pukulan Yun Zongzi mengguncang langit dan bumi. Itu menghancurkan tebasan energi Feng Wuchen dengan mudah. Aura menakutkan berubah menjadi bila angin dan tersapu. Setelah pukulan itu, mulut Yun Zongzi berdarah. Jelas sekali, dia telah dengan paksa mengaktifkan kekuatan roh primordialnya saat terluka parah dan mengalami serangan balik. Kamu tidak tahan lagi, kan? Suara Feng Wuchen yang ilusi dan mengejek terdengar. Bahkan seekor anjing pemburu yang ganas pun dapat melemahkan kemauan dan kekuatan harimau yang terluka parah. Telapak tangan dewa naga penghancur. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Sosok Feng Wuchen berkedip terus-menerus. Setiap kali dia muncul, dia menggunakan teknik bela diri yang kuat. Gelombang kekuatan yang menakutkan mengalir menuju Yun Zongzi satu demi satu. Boom-boom-boom. Yun Zongzi menyerang secara berurutan, mengalahkan kekuatan teknik bela diri Feng Wuchen satu demi satu. Teknik bela diri Feng Wuchen tidak dapat membahayakan Yun Zongzi, tetapi dapat menghabiskan kekuatan roh primordialnya. Yun Zongzi menyerang secara berurutan. Dalam kondisi terluka parah, hal itu menghabiskan banyak semangat primordialnya. Auranya semakin lemah. Tinju Dewa Naga Purba. Feng Wuchen mengedarkan roh primordialnya dengan sekuat tenaga dan meraung lagi. Tinjunya memadatkan kekuatan yang mendominasi dan mulai membombardir Yun Zongzi. Boom-boom-boom. Off. Kedua tinju membombardir tubuh Yun Zongzi tanpa pandang bulu. Ledakan terdengar tanpa henti, dan Yun Zongzi memuntahkan setegup darah. Dia tidak berdaya untuk menahan pemboman sengit Feng Wuchen. Berengsek. Saya benar-benar kalah dari Raja Surgawi. Yun Zongzi tidak mau menerima ini. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa membalikkan keadaan. Yang mulia. Ratusan penjaga ketakutan. Kamu tidak bisa melakukannya lagi, kan? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, sosoknya meledak secara eksplosif. Ledakan. Off. Kecepatan Feng Wuchen sangat mencengangkan. Tiba dalam sekejap, sebuah tinju menghantam dada Yun Zongzi. Dengan ledakan keras, dada Yun Zongzi ambruk, dan dia mengeluarkan setegup darah lagi. Sosoknya melesat seperti bola meriam. Ukulan dahsyat dan berat itu berhasil mengalahkan Yun Zongzi sepenuhnya. Kekuatan roh primordialnya hampir habis. Yun Zongzi sudah tidak berdaya untuk melawan. Alam Raja Surgawi tahap awal, mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa Surgawi tahap akhir yang terluka parah, mungkin hanya Feng Wuchen yang bisa melakukannya. Feng Wuchen meraih udara, dan Yun Zongzi yang terluka parah tersedot oleh kekuatan yang kuat. Ceritakan padaku berita tentang potret kekosongan Dao Surgawi, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Jangan keras kepala di hadapanku, jika tidak, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kamu akan memohon padaku untuk membunuhmu, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi sambil meremas leher Yun Zongzi dengan kuat. Mati lebih awal atau mati terlambat, aku akan mati. Jangan pernah berpikir untuk mengetahuinya. Yun Zongzi menegur dengan keras kepala. Apakah begitu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum sinis. Tangannya yang lain meraih pergelangan tangan Yun Zongzi, memutarnya perlahan seolah-olah dia akan melepaskannya dengan paksa. Saat dia merasakan sakit yang luar biasa, wajah Yun Zongzi langsung bergerak-gerak. Melanggarnya secara langsung mungkin tidak terlalu menyakitkan, tetapi Feng Wuchen mengambil waktu, memutarnya sedikit demi sedikit, menyebabkan Yun Zongzi terkejut dan kesakitan. 1126 Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu terlebih dahulu, lalu menghancurkan dantian dan meridianmu. Terakhir, aku akan menyiksa jiwamu dan membuatmu menderita siksaan yang seperti neraka. Feng Wuchen sangat ganas dan berbahaya. Dia menatap Yun Zongzi dengan dingin. Kata-kata Feng Wuchen membuat Yun Zongzi ketakutan. Berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Yun Zongzi buru-buru berkata, Belum lama ini, saya memperoleh harta karun. Itu adalah kristal yang aneh. Ada tulisan, Dao Surgawi, di atasnya. Mungkin itu terkait dengan potret kekosongan Dao Surgawi. Saya belum punya waktu untuk mempelajarinya. Baru-baru ini, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Benar-benar, Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Dia sepertinya tidak mempercayai Yun Zongzi. Tentu saja, jawab Yun Zongzi. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Kaisar Roh. Kaisar Roh, selamatkan aku. Yun Zongzi telah mengirim pesan kepada Kaisar Roh, tetapi Kaisar Roh belum muncul. Sekarang dia terluka parah dan hampir mati di tangan Feng Wuchen, Yun Zongzi sangat cemas dan panik. Jika Kaisar Roh masih belum muncul, Yun Zongzi pasti akan mati. Di mana kristalnya? Feng Wuchen bertanya. Yun Zongzi berkata dengan ketakutan, di istana tambang. Yun Zongzi harus mengulur waktu dan menunggu Kaisar Roh datang menyelamatkannya. Bawa aku ke sana, teriak Feng Wuchen dingin. Kemudian, dia membawa Yun Zongzi ke istana yang runtuh. Ratusan penjaga menyaksikan dengan ketakutan. Tidak ada yang berani menghentikan mereka atau mengatakan apapun. Di bawah pimpinan Yun Zongzi, Feng Wuchen memperoleh sebuah kotak indah di loteng halaman belakang istana. Di dalam kotak itu ada kristal yang disebutkan Yun Zongzi. Kristal itu seukuran kepalan tangan dan memancarkan cahaya putih redup. Terlebih lagi, itu dipenuhi dengan aura yang aneh. Itu sangat berbeda dari batu kristal biasa. Di dalam batu kristal tersebut terdapat pola-pola aneh, seolah-olah itu adalah versi miniatur lukisan. Lukisan apa ini? Aura aneh ini sangat tidak biasa. Mungkin itu benar-benar ada hubungannya dengan potret Dao Surgawi, pikir Feng Wuchen dalam hati. Di saat yang sama, dia juga melihat dua kata, Dao Surgawi, terukir di kristal. Untuk sesaat, Feng Wuchen tidak mengerti, jadi dia langsung memasukkan kristal itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tambang batu roh Surgawi telah dihancurkan, dan dia juga telah memperoleh informasi tentang potret kekosongan jalan Surgawi. Misi mendekati kematiannya telah selesai. Kamu cukup beruntung telah bertemu denganku. Aku akan membiarkanmu mati secepatnya, kata Feng Wuchen sambil mencipir. Dengan membalikkan tangannya, belati muncul dari udara tipis. KCKG, apa gunanya kamu membunuhku? Kaisar Roh tidak akan melepaskan pavilion bayangan langit, apalagi dirimu. Yun Zongzi berkata dengan ketakutan sambil berdoa agar Kaisar Roh datang menyelamatkannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, itu tidak memuntungkanku sama sekali. Namun, karena ini adalah misi, aku harus menyelesaikannya. Apa kamu tidak tahu aturan pavilion bayangan langit? Saat dia berbicara, belati telah berpindah ke leher Yun Zongzi. KCKG, hentikan. Jangan, tolong jangan bunuh aku. Yun Zongzi memohon dengan ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Berhenti. Jika Anda berani membunuh Tuan Yun Zongzi, kami akan membunuh Anda bahkan jika kami harus mengejar Anda sampai ke ujung bumi. Teriak seorang penjaga alam Raja Surgawi tahap akhir dengan marah. Kalau begitu kejar aku. Feng Wuchen mencibir dan mengayunkan belati di tangannya ke leher Yun Zongzi tanpa ragu-ragu. Aliran darah muncrat. Yun Zongzi memandang Feng Wuchen dengan putus asa dan kengganan. Memegang lehernya yang berdarah dengan kedua tangannya, dia akhirnya pingsan. Tuanku, ratusan penjaga terkejut. Mereka tidak mengira Feng Wuchen benar-benar berani membunuh. Yun Zongzi adalah jenderal terkuat di bawah kaisar roh. Tak seorang pun di seluruh alam roh berani menyinggung perasaannya. Namun, Feng Wuchen telah membunuh Yun Zongzi. Misi kami kali ini adalah menghancurkan sepenuhnya tambang batu roh surga. Dengan kata lain, kamu harus mati juga. Feng Wuchen memandang ratusan penjaga dengan tatapan tajam dan mencibir. Aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyapu dengan gila-gilaan. Pemimpin penjaga berkata dengan sengit, Tian Ming sudah terluka parah. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami? Aku takut kamu akan lari. Apa aku harus lari untuk membunuh kalian sekumpulan sampah? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan kekuatan waktu dan menyebarkannya dengan gila-gilaan. Dimanapun kekuatan waktu yang mendominasi berlalu, ratusan penjaga merasakan tubuh mereka menjadi sangat lambat. Sepertinya mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tak satupun dari mereka yang pernah mengalami atau melihat kekuatan pengikat yang begitu mengerikan sebelumnya. Bayangan Dewa Naga Feng Wuchen berteriak dingin dan menggunakan teknik gerakannya. Sambil memegang belatis Kaisado Pavilion, dia menembak dengan eksplosif. Desir-desir-desir. Cek-cek-cek. Ratusan penjaga tidak bisa bergerak. Feng Wuchen melancarkan pembantaian sepihak. Kemanapun dia lewat, dia membunuh dengan satu serangan. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari dua menit, hampir 300 penjaga panggung Raja Surgawi dibantai tanpa ampun oleh Feng Wuchen, tidak membiarkan satu pun hidup. Ratusan penjaga bahkan tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Waktu melambat puluhan kali lipat, dan pikiran mereka juga melambat karena waktu. Melihat Feng Wuchen tanpa ampun membantai ratusan penjaga, hati Tian Ming gemetar ketakutan, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Mereka sebenarnya tidak bisa bergerak. Tidak, harus dikatakan bahwa gerakan mereka sangat lambat. Kekuatan macam apa ini? Pergerakan lawan sepenuhnya dibatasi. Menghadapi musuh yang begitu menakutkan, mereka hanya menunggu kematian. Sebagai dewa surgawi, Tian Ming dipenuhi rasa takut terhadap Feng Wuchen. Sayang sekali, begitu banyak batu roh surga, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk menjarah. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Kakak Tian Ming, misinya sudah selesai. Kita bisa kembali sekarang. Feng Wuchen melintas sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia mendukung Tian Ming dan terbang menjauh. Winsado, kekuatan apa yang baru saja kamu gunakan? Mengapa pergerakan mereka dibatasi? Tian Ming mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kekuatan kuno yang disebut kekuatan waktu. Ia dapat mengontrol kecepatan waktu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kontrol kecepatan waktu. Ekspresi Tian Ming berubah drastis. Memikirkan kembali bagaimana dia bisa menghindari serangan Yun Zhongzi barusan, itu juga karena kekuatan waktu Feng Wuchen. Jika kultifasi Yun Zhongzi tidak begitu tinggi sehingga dia dapat dengan paksa menerobos kekuatan waktu, saya khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, pikir Tian Ming dalam hati, diam-diam terkejut dengan kekuatan waktu. Setelah Feng Wuchen dan Tian Ming pergi, sesosok tubuh muncul diam-diam dan berkata, seperti yang diharapkan, hanya Winsado yang dapat menyelesaikan misi khusus dengan begitu sempurna. Tanpa pola segel tingkat keabadiannya, Tian Ming benar-benar tidak akan mampu melukai Yun dengan parah. Zhongzi, menutup area ini tidak sia-sia. Orang yang muncul tidak lain adalah pembunuh nomor satu di pavilion bayangan langit, Tian Kui. Alasan mengapa kaisar roh tidak muncul adalah karena transmisi suara Yun Zhongzi telah diblokir oleh kekuatan Tian Kui. Dengan kata lain, kaisar roh tidak tahu bahwa batu roh surga milikku telah dihancurkan. 1127 Tuan Muda Dewa Naga yang terlahir kembali bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang dialami di dunia fana, tapi satu hal yang pasti, kelahiran kembali Tuan Muda Dewa Naga telah menimbulkan badai darah di dunia. Alam surga, ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ratusan penjaga panggung Raja Surgawi. Tuan Muda Dewa Naga bahkan tidak menggunakan kekuatan suci Dao Surgawi, namun dia masih dapat dengan mudah membunuh mereka. Benar-benar menakutkan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan di tengah pasukan yang sangat besar, Tuan Muda Dewa Naga tetap tak terkalahkan. Tian Kui bergumam pada dirinya sendiri. Memikirkan kembali kejadian di masa lalu, jejak ketakutan melintas di matanya. Tuan Pavilion, Tuan Muda Dewa Naga, dan Tian Ming telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Tambang batu roh Surgawi telah hancur total. Tian Kui mengirimkan kabar tersebut kepada Yinghun. Sangat bagus. Di pavilion bayangan Surgawi, Yinghun perlahan membuka matanya dan tersenyum tipis. Itu jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen dan Tian Ming kembali ke pavilion bayangan Surgawi. Kamu menyelesaikan misinya dengan baik, puji Yinghun. Dia melihat kristal di tangannya seolah ingin melihat sesuatu. Master Pavilion, gambar apa yang ada di dalam kristal itu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yinghun merenung sejenak, lalu menebak, mungkin itu ada hubungannya dengan potret kekosongan Dao Surgawi. Saya tidak bisa melihatnya untuk saat ini. Mungkin itu mencatat keberadaan potret kekosongan Dao Surgawi. Bagaimana kamu yakin itu ada hubungannya dengan potret kekosongan Dao Surgawi? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Yinghun mengambil fotonya dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Ini adalah potret kekosongan Dao Surgawi, tetapi ini hanya salah satunya. Gambar di dalam kristal persis sama dengan potret kekosongan Dao Surgawi. Salah satu di antara mereka, Feng Wuchen tertegun lagi, lalu bertanya, ada berapa potret kekosongan Dao Surgawi? Yinghun berkata acuh tak acuh, tiga. Hanya dengan menyatukan tiga potret kekosongan Dao Surgawi, aku bisa memahami makna mendalam di dalamnya. Hanya satu, aku belajar selama bertahun-tahun dan masih belum bisa memahami apapun. Feng Wuchen melihat potret kekosongan Dao Surgawi yang diperbesar dan berkata dengan heran, gerakan-gerakan ini adalah metode kultivasi. Ada banyak gerakan yang terekam pada potret kekosongan Dao Surgawi yang diperbesar yang dapat dilihat secara sekilas. Yinghun menggelengkan kepalanya dan berkata, meski begitu, saya tidak dapat memahami apapun. Sudahkah kamu mencobanya? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Itu hanya gerakan biasa. Oleh karena itu, saya belum mencobanya. Yinghun tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu membawanya kembali agar aku melihatnya? Feng Wuchen bertanya. Jika Tuan Muda Dewa Naga ingin mencobanya, tidak masalah. Jika Tuan Muda Dewa Naga dapat memahaminya, itu akan menjadi hal yang baik. Yinghun tersenyum acuh tak acuh, seolah potret Dao Surgawi hanyalah potret biasa. Terima kasih. Feng Wuchen tidak sabar untuk kembali dan mencobanya. Dia ingin melihat apakah potret kekosongan itu benar-benar kuat. Melihat sosok Feng Wuchen yang akan pergi, Tian Kui berkata, potret mimpi melayang Jalan Surgawi sangatlah mendalam. Master Pavilion telah mempelajarinya selama bertahun-tahun namun belum mampu memahaminya. Bahkan jika dia memperoleh tiga potret Jalan Surgawi mimpi mengambang, dia mungkin tidak dapat memahami makna mendalamnya. Ada alasan kenapa barang peninggalan pendahulu kita disebut harta karun. Hanya saja budidaya kita terlalu dangkal untuk memahaminya. Yinghun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di dalam ruangan, Feng Wuchen dengan cermat mengamati gerakan potret mimpi mengambang di Jalan Surgawi. Saat dia menonton, dia juga mempraktikannya. Potret mimpi mengambang di Jalan Surgawi adalah harta karun yang ditinggalkan oleh ahli alam surga yang terkemuka. Kelihatannya seperti jurus biasa, namun keberadaannya pasti ada alasannya. Mungkin itu adalah metode budidaya yang misterius. Membutuhkan tingkat pemahaman yang sangat tinggi untuk memahaminya, gumam Feng Wuchen sambil berlatih. Namun, Feng Wuchen tidak melihat perubahan apapun bahkan setelah dia berlatih beberapa kali. Selain mahir dalam hal itu, tidak ada gunanya sama sekali. Saya tidak tahu bahwa itu ada hubungannya dengan metode kultivasi misterius. Master Pavilion belum dapat memahaminya selama bertahun-tahun, kata Feng Wuchen dengan kecewa. Setelah memikirkannya, Feng Wuchen tersenyum pahit. Jika sesederhana itu, apakah masih bisa dianggap sebagai metode budidaya misterius? Semakin kuat metode kultivasinya, semakin sulit untuk dipahami. Cara biasa pasti tidak akan berhasil. Saat dia selesai berbicara, mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar. Dia melihat potret jalan surgawi dan berkata, Tunggu, jika metode biasa tidak berhasil, maka kita akan mencari metode lain. Jika itu adalah metode yang menentang surga, maka kita harus menemukan metode yang menentang surga. Metode yang menentang surga, Feng Wuchen mengerutkan kening sambil merenung. Dengan sekilas inspirasi, dia berkata, gerakan potret jalan surgawi dapat dibalik. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen segera bertindak, dan mempraktikkan gerakan potret mimpi mengambang di jalan surgawi secara terbalik. Itu tampak seperti gerakan biasa, tetapi ketika Feng Wuchen mempraktikannya secara terbalik, aliran esensi surga emas benar-benar muncul di permukaan tubuhnya dan melingkari dirinya. Ketika Feng Wuchen selesai berlatih, dia secara ajaib menemukan bahwa esensi surga di tubuhnya sebenarnya telah tumbuh jauh lebih kuat. Apa yang terjadi dengan esensi surga ini? Ini sebenarnya melawan aliran meridian, memurnikan energi spiritual dari luar ke dalam. Feng Wuchen berkata dengan kaget dan gembira. Metode kultivasi aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya, Feng Wuchen sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Memang benar, itu bertentangan dengan langit. Metode budidaya potret mimpi melayang di jalan surgawi sungguh ajaib. Hanya satu diagram yang mempunyai efek menakjubkan. Jika tiga potret mimpi mengambang jalan surgawi dikumpulkan, saya benar-benar tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultivasinya. Sungguh harta karun yang bagus. Pantas saja Empyrean ingin mendapatkannya juga, kata Feng Wuchen gelisah, wajahnya menampakkan senyuman cemerlang. Karena gelisah, Feng Wuchen berlatih beberapa saat lagi dan menemukan bahwa esensi surga di tubuhnya masih melawan aliran meridian. Dengan setiap siklus yang terbalik, esensi surga akan menguat dengan selisih yang besar. Feng Wuchen buru-buru duduk bersila dan mulai berkultivasi sesuai dengan jalur latihannya. Energi spiritual langit dan bumi dari segala arah langsung menyatu seperti meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, dengan heboh masuk ke dalam tubuh Feng Wuchen melalui pori-pori di sekujur tubuhnya. Permukaan tubuhnya diliputi cahaya kemasan samar. Kecepatan macam apa ini? Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya, wajahnya dipenuhi rasa kaget dan tidak percaya, ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari teknik dewa naga tertinggi. Aliran esensi surga yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhku. Apa yang terjadi dengan aliran balik esensi surga ini? Saya tidak percaya ada metode kultivasi yang begitu ajaib di dunia ini. Kecepatan kultivasinya sangat menakutkan bahkan Feng Wuchen pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Metode penanaman yang begitu ajaib sebenarnya tersembunyi dalam lukisan yang tidak mencolok. Dengan metode kultivasi yang ajaib ini, saya tidak perlu khawatir kultivasi saya tidak dapat meningkat di kemudian hari. Meskipun saya tidak memiliki sumber daya budidaya apapun, saya tidak perlu khawatir. Feng Wuchen sangat gembira. Kejutan tak terduga ini membuat Feng Wuchen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dengan metode budidaya ajaib ini, ditambah dengan diok misterius sembilan surga dan batu roh surga, Feng Wuchen sudah dekat untuk menerobos ke tahap tengah alam Raja Surgawi. Menekan ekstasi di hatinya, Feng Wuchen segera memasuki pagoda sembilan kosmos tingkat kedua. 1128 Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, sepotong berita yang membuat takut banyak petani menyebar ke seluruh Cloud City. Tambang batu roh surga di bawah kendali kaisar roh telah hancur total. Setelah berita itu menyebar, Cloud Capital adalah orang pertama yang terkena dampaknya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ketakutan, khawatir mereka akan terlibat. Siapa yang berani menghancurkan tambang di bawah kendali kaisar roh? Apakah mereka mempunyai keinginan mati? Saya mendengar dari orang-orang yang melarikan diri bahwa itu adalah pembunuh kelas satu dari Sky Shadow Pavilion bernama Tian Ming dan pembunuh kartu perak bernama Win Shadow yang menyelamatkan mereka. Itu benar, aku juga mendengarnya. Mereka lah yang menghancurkan tambang batu roh surga. Bukan itu saja, saya juga mendengar bahwa Tuan Yun Zongsi, selusin Raja Surgawi, dan ratusan penjaga semuanya terbunuh. Apa, General Nomor Satu Kaisar Roh Terbunuh? Beraninya pavilion bayangan langit menyentuh anak buah kaisar roh? Aku bertanya, kenapa kamu masih berdiri di sini? Kaisar Roh sangat marah karena tambang batu roh surga dihancurkan. Jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan mati. Pergi sekarang, pergi sekarang. Berita itu menyebar seperti wabah dari Cloud City. Satu orang menyebar ke sepuluh, sepuluh ke seratus, dan seratus ke seribu. Setelah setengah bulan, itu telah menyebar ke seluruh spirit rilem. Pada saat yang sama, hal itu telah sampai ke telinga kaisar roh. Untuk sementara waktu, nama Win Shadow dan Tian Ming bergema di seluruh spirit rilem. Berita itu menyebar dengan cepat, tetapi kaisar roh tidak melakukan apapun. Dia tampaknya tidak peduli, dan spirit rilem masih relatif damai. Pavilion bayangan langit. Ketika para pembunuh mendengar berita ini, mereka sangat ketakutan dan gemetar ketakutan. Mereka semua tahu bahwa Feng Wuchen memiliki misi khusus, tetapi tidak ada yang mengira bahwa misi khusus ini adalah menghancurkan tambang batu roh surga. Berita ini tidak mungkin benar, kan? Tambang batu roh surga berada di bawah kendali kaisar roh. Bahkan Zufeng tidak berani menerima misi ini, tetapi Master Pavilion mengirim Win Shadow dan Tian Ming. Kudengar Yun Zhongzi berada di tahap akhir alam Dewa Langit. Dia sangat kuat sehingga dia tidak akan kalah dari Zufeng. Aku tidak menyangka Win Shadow dan Tian Ming akan menghancurkan batu roh langit milikku. Empat area tambang batu roh surga dijaga oleh tiga raja surgawi. Dengan Yun Zhongzi, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Mustahil untuk menerobos tanpa pembunuh tingkat raja surgawi. Ini sulit dipercaya. Bagaimana mereka melakukannya? Para pembunuh pavilion bayangan langit terkejut. Mereka tidak bisa dan tidak berani membayangkannya. Bayangan angin. Apa kamu di sana? Ketika Zui Yue dan Ming Yue mendengar berita itu, mereka segera pergi ke istana tempat Feng Wuchen duduk. Sepertinya mereka juga ingin tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika mereka melangkah ke istana bayangan angin Feng Wuchen, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menjadi sangat terkejut dan tercengang saat itu juga. Zui Yue tercengang. Dia benar-benar melihat dengan mata telanjang energi spiritual yang sangat besar yang berkumpul di istana. Apakah Win Sado sedang berkultivasi? Spirit Ki dalam jumlah yang sangat besar. Ini adalah. Ming Yue juga tercengang. Wajahnya yang dingin seperti ayam kayu. Melihat pemandangan yang begitu menakutkan, mereka berdua sedikit takut. Spirit Ki dari segala arah mengalir ke istana dengan hirup ikuk. Seberapa mengerikankah Spirit Ki yang terlihat dengan mata telanjang? Pemandangan spektakuler telah berlangsung selama setengah bulan. Feng Wuchen berhenti berkultivasi di Pagoda Sembilan Kosmos seolah-olah dia merasakan seseorang mendekat. Zui Yue dan Ming Yue, ada apa? Feng Wuchen membuka matanya. Sambil berpikir, dia segera keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos. Saat Feng Wuchen berhenti berkultivasi, pemandangan megah dan sulit dipercaya di istana berangsur-angsur menghilang. Apakah ada yang kamu butuhkan dariku? Beberapa saat kemudian, sosok Feng Wuchen muncul di pintu masuk istana. Dia memandang keduanya sambil tersenyum tipis. Tetapi ketika dia melihat wajah terkejut Zui Yue dan Ming Yue, Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ada bunga yang tumbuh di wajahnya? Bayangan angin, tambang batu roh surga dihancurkan oleh Mu dan Tian Ming. Zui Yue buru-buru bertanya. Wajahnya masih dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Feng Wuchen menganggup dengan acu-ta'acu dan bertanya, Ya, ada apa? Apa maksudmu, ada apa? Tahukah Anda betapa seriusnya hal ini? Melihat Feng Wuchen tidak peduli sama sekali, wajah Zui Yue berkedut. Dia hampir marah sampai mati. Win Shadow, berita ini telah menyebar ke seluruh alam roh. Itu tidak dapat disembunyikan dari kaisar roh, kata Ming Yue. Begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata, Master Pavilion tidak khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Karena Master Pavilion mengirim saya dan Tian Ming untuk menjalankan misi ini, dia secara alami dapat menebak hasilnya. Setelah jeda, Feng Wuchen berkata, Master Pavilion berani menyentuh mereka, yang berarti dia tidak takut akan balas dendam kaisar roh. Kaisar roh hanyalah ahli tingkat kaisar langit. Sado Sol tidak mempedulikannya. Pembunuh tingkat pemimpin surgawi sudah cukup untuk membuat kaisar roh khawatir. Kaisar roh mungkin tidak berani melakukan apapun pada pavilion bayangan langit, tetapi kamu dan Tian Ming berada dalam masalah. Kaisar roh pasti akan memikirkan cara untuk menyingkirkanmu dan Tian Ming, kata Zui Yue dengan serius. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Jangan meremehkan mereka. Jangan lupa bahwa kamu baru saja menerobos ke alam Raja Surgawi. Ngomong-ngomong, Yun Zhongzi adalah dewa surgawi tahap akhir. Ada begitu banyak ahli Raja Surgawi ditambang batu roh surga. Bagaimana kalian berdua membunuh mereka semua? Zui Yue bertanya lagi, inilah yang paling ingin dia ketahui. Karena aku mempunyai rune tingkat abadi. Tian Ming menggunakan kekuatan rune itu untuk melukai Yun Zhongzi dengan parah. Itu sebabnya aku mempunyai kesempatan untuk membunuhnya, kata Feng Wuchen dengan santai, seolah membunuh Yun Zhongzi semudah membalik tangannya. Itu dia, Zui Yue bertanya dengan kaget. Itu dia, Feng Wuchen mengangguk. Kamu dan Tian Ming sebenarnya menghancurkan tambang itu untuk misi yang bahkan Zui Feng tidak berani menerimanya. Aku tidak percaya, kata Zui Yue dengan linglung. Itu karena kami beruntung. Feng Wuchen tersenyum dan melambaikan tangannya. Lusinan keping batu giok hijau melayang di atas telapak tangan Feng Wuchen, memancarkan energi yang sangat murni dan kuat. Giok misterius sembilan surga, mata indah Ming Yue membelalak. Di permukaan, tambang batu roh surga digunakan untuk mengumpulkan batu roh surga. Faktanya, selain batu roh surga, ada juga giok misterius sembilan surga. Ambillah, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Ini adalah harta karun yang kamu peroleh dengan mempertaruhkan nyawamu. Aku tidak menginginkannya. Ming Yue menggelengkan kepalanya dan menolak. Simpanlah itu untuk dirimu sendiri. Kami tidak kekurangan sumber daya budidaya. Kamu lebih membutuhkannya daripada kami, kata Zui Yue. Feng Wuchen melambaikan tangannya dengan lembut, dan giok misterius sembilan surga terbang ke arah keduanya. Dia tersenyum dan berkata, saya masih punya banyak hal di sini. Saya kembali dari tambang batu roh surga. Terima kasih. Zui Yue dan Ming Yue saling berpandangan, lalu mengucapkan terima kasih dan menerimanya. Win Sado, apakah kamu baru saja berkultivasi? Ming Yue bertanya, mengingat pemandangan spektakuler tadi. Ya, ada apa? Feng Wuchen bertanya. Eh, tidak ada apa-apa. Ming Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kami tidak akan mengganggu kultifasimu. Hati Zui Yue dan Ming Yue sudah kacau balau. 1129 Kaisar Roh, Yun Zongzi terbunuh dan tambang batu roh surga dihancurkan. Paviliun bayangan langit tidak menganggapmu serius sama sekali. Kami tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Win Sado dan Tian Ming membunuh Yun Zongzi, 12 raja surgawi, dan ratusan penjaga. Mereka menyatakan perang terhadap kita. Jika Anda tidak melakukan apapun, bagaimana orang-orang dari alam roh akan memandang kita? Bukankah mereka akan bilang kita takut dengan paviliun bayangan langit? Inilah martabat Kaisar Roh. Kaisar Roh, sudah bertahun-tahun. Paviliun bayangan langit menginginkan satu yard setelah mengambil satu inci. Jika kita tidak melakukan apapun, mereka akan berbuat lebih buruk. Banyak dewa surgawi di Istana Roh Kaisar Surgawi sangat marah dan mengusulkan untuk berurusan dengan paviliun bayangan langit. Menurut pendapat mereka, paviliun bayangan langit tidak menganggap mereka serius sama sekali. Mereka menyatakan perang terhadap mereka. Seorang penatua memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu dia berkata, Kaisar Roh hanya punya rencana. Tidak perlu terburu-buru. Di singgah sana utama, Kaisar Roh tampak tenang. Dia tidak tampak marah sama sekali karena kematian Yun Zongzi dan hancurnya tambang batu roh surga. Kaisar Roh masih sangat muda, baru berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Dia mengenakan baju besi kulit emas yang indah dan memancarkan aura kekerasan dan menakutkan. Dia penuh keagungan. Apa yang ada di tambang batu roh surga yang layak mendapatkan bantuan Yinghun? Batu roh surga dan Giyok Misterius Surga ke-9 bukanlah apa-apa baginya. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan menyelamatkan para pengkhianat itu tanpa alasan, kata Kaisar Roh dengan tenang. Dia tidak tahu mengapa pavilion bayangan langit melakukan ini. Pembunuh teratas Tian Ming berada di tahap tengah alam dewa surgawi. Dia tidak bisa membunuh Yun Zongzi. Sedangkan untuk Win Shadow, dia hanya berada di alam raja surgawi. Sungguh luar biasa bahwa mereka berdua bisa menghancurkan alam surga. Tambang batu roh dan bunuh Yun Zongzi, kata Kaisar Roh. Kaisar Roh tidak peduli dengan kematian Yun Zongzi atau hancurnya tambang batu roh surga. Dia peduli mengapa Yinghun menyerang dan bagaimana Feng Wuchen dan Tian Ming bekerja sama untuk membunuh Yun Zongzi. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul di aula dan membungkuk kepada Kaisar Roh. Dia berkata dengan hormat, Kaisar Roh, saya sudah menyelidikinya. Kaisar Roh mengangguk sedikit dan berkata, ceritakan padaku tentang hal itu. Bawahan ini menangkap pengkhianat tambang dan menemukan bahwa pavilion bayangan surgawi menghancurkan tambang batu roh surgawi untuk mendapatkan kristal misterius. Kristal ini ada di tangan Yun Zongzi, dan dikatakan terkait dengan potret kekosongan dao surgawi kristal itu seharusnya diambil oleh Tian Ming. Orang itu melaporkan dengan hormat. Oh, apakah ini ada hubungannya dengan potret kekosongan? Kaisar Roh sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, namun, bagaimana pavilion bayangan langit mengetahui bahwa Yun Zongzi memperoleh harta karun sebesar itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tidak tahu. Mungkin karena Yun Zongzi tidak punya waktu untuk melapor kepada Kaisar Roh, atau mungkin karena alasan lain, kata pria itu dengan hormat. Diagram mimpi mengambang dao surgawi adalah harta karun yang diinginkan oleh para empirean. Pavilion bayangan surgawi benar-benar berani melanggar batasnya. Cukup mendekati kematian, pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi berteriak dengan marah. Diagram mimpi mengambang dao surgawi mengandung metode penanaman yang misterius. Jika kita bisa mendapatkan harta karun seperti itu, aku dan para empirean akan memiliki kesempatan untuk naik ke dunia ilahi, kata seorang tetua dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, ayo segera pergi dan ambil kristal itu kembali. Kita tidak bisa membiarkan pavilion bayangan surgawi mengambil keuntungan dari kita. Pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi berkata dengan suara yang dalam, terlihat sangat percaya diri. Tidak perlu terburu-buru. Ying Hun telah mencari potret kekosongan selama bertahun-tahun, namun potret kekosongan itu cukup mendalam. Sangat mustahil untuk memahami kedalaman di dalamnya dalam waktu singkat. Sesepuh lainnya berbicara dengan acu-ta'acu, dan tidak ada sedikitpun riak di wajahnya yang sudah tua. Setelah jeda, tetua itu melanjutkan, kekuatan Ying Hun tidaklah sederhana. Karena kristal itu sudah ada di tangannya, kau hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian jika pergi. Terlebih lagi, selain Ying Hun, pavilion bayangan surgawi juga memiliki pembunuh pemimpin surgawi. Itu adalah kaisar surgawi. Bahkan jika Ying Hun dan yang lainnya menemukan diagram mimpi mengambang dao surgawi, mereka mungkin tidak dapat memahaminya, kata kaisar roh perlahan. Dia bingung, siapa Feng Ying ini? Mengapa Ying Hun mengirim raja surgawi tahap awal untuk misi berbahaya seperti itu? Kaisar roh selalu bingung dengan pertanyaan ini. Feng Wuchen hanyalah raja surgawi tahap awal. Dia sangat lemah, mengirimnya ke misi sama dengan mengirimnya ke kematiannya. Namun, sekarang Feng Wuchen benar-benar mampu bertahan, kaisar roh sangat penasaran. Saya tidak tahu, jawab orang itu dengan hormat. Para pembunuh pavilion bayangan surgawi semuanya sangat misterius. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu berapa banyak pembunuh yang ada. Paling-paling, mereka hanya mengenal beberapa pembunuh yang kuat dan terkenal. Raja surgawi tingkat awal dan dewa surgawi tingkat menengah menghancurkan tambang batu roh surgawi milikku tepat di depan mataku. Benar saja, pavilion bayangan surgawi, puji kaisar roh sambil tersenyum tipis. Pavilion bayangan surgawi telah mengirim dua orang untuk menghancurkan tambang kaisar roh. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah kaisar roh. Kaisar roh perlahan berdiri dan berjalan dengan aura yang ganas. Dia berkata, saya tidak bisa dianggap enteng. Yinghun, mari kita tunggu dan lihat. Pertunjukannya baru saja dimulai. Tolong beri perintah, kaisar roh. Beberapa pembangkit tenaga listrik dewa surgawi berlutut dengan hormat. Su yang, periksa Feng Ying. Dia hanya seorang pembunuh bayaran perak. Aku benar-benar penasaran mengapa Yinghun mengirimnya untuk sebuah misi, perintah kaisar roh. Ya, kaisar roh, perintah Su yang dengan hormat. Lalu dia pergi dengan cepat. Kami akan memberinya rasa obatnya sendiri. Pada saat ini, tetua agung akhirnya berbicara. Yang mulia surgawi sedang tertidur lelap. Delapan kaisar surgawi bertanggung jawab atas alam surga. Di alam roh yang saya pimpin, tidak ada pengkhianat yang diizinkan. Semua pengkhianat harus dibunuh tanpa ampun, kata kaisar roh dengan tenang. Meskipun dia tampak tenang, dia dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Ya, kaisar roh, jawab pembangkit tenaga listrik dewa surgawi dengan hormat. Ambil kembali kristal itu dari siapapun yang mengambilnya, kata kaisar roh dengan tenang. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Feng Wuchen berhasil keluar dari pengasingan. Metode penanaman magis yang tercatat dalam potret kekosongan jalan surgawi telah membantu Feng Wuchen menerobos ke alam raja surgawi tingkat menengah, sehingga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kultivasi saya telah menembus tahap tengah, dan kekuatan saya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Saya merasa kekuatan surgawi dan tubuh fisik jalan surgawi saya juga menjadi lebih kuat, kata Feng Wuchen dengan penuh semangat. Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada seorang pun di bawah alam raja surgawi yang bisa menandingiku. Melawan He Tu, satu pukulan sudah cukup, kata Feng Wuchen dengan percaya diri sambil matanya bersinar. Feng Wuchen sudah bisa mengalahkan He Tu, yang berada di alam raja surgawi tingkat menengah, ketika dia berada di alam raja surgawi tingkat menengah. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, bahkan lebih mudah lagi untuk menghadapi alam raja surgawi tingkat menengah. Metode budidaya potret kekosongan memang ajaib. Hanya dengan mengandalkan energi roh, saya bisa menerobos dalam sebulan. Dengan kecepatan ini, saya tidak jauh dari alam raja surgawi tingkat menengah. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Manfaat yang diberikan potret kekosongan kepadanya sangat besar. 1130 Mari kita lihat apakah ada harta karun di cincin penyimpanan Yun Zongsi. Seharusnya ada banyak artefak tingkat abadi. Setelah keluar dari pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wuchen mengeluarkan cincin penyimpanan Yun Zongsi dan tersenyum bahagia. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan paksa menghapus jejak jiwa Yun Zongsi. Lalu, dia memeriksa cincin penyimpanan Yun Zongsi. Cincin penyimpanan ahli alam dewa surgawi memang luar biasa. Jumlah hartanya di luar imajinasiku. Setelah pemeriksaan sederhana, dia terpesona oleh berbagai harta karun. Ini adalah cincin penyimpanan pertama ahli alam dewa surgawi yang diperoleh Feng Wuchen sejak dia naik ke alam surga. Feng Wuchen tidak kekurangan batu roh surga dan giyok misterius surga ke-9, tetapi karena dia memilikinya, dia tidak akan mengeluh karena memiliki lebih banyak. Pil bermutu tinggi, cairan roh, harta surga dan bumi, seni roh, seni abadi, banyak tumbuhan berharga, artefak abadi, harta ajaib, dan sebagainya. Jumlahnya sangat banyak. Hmm, apa ini? Feng Wuchen secara tidak sengaja melihat sebuah token ketika dia melihat melalui cincin penyimpanan. Dia segera mengeluarkannya. Kaisar roh. Feng Wuchen melihat token hitam itu dengan heran. Dua kata, Kaisar roh, terukir di atasnya. Mungkinkah ini tanda Kaisar roh? Feng Wuchen tersenyum jahat dan berkata, token ini adalah harta karun yang sebenarnya. Dengan tanda Kaisar roh, bahkan jika dia menghadapi kekuatan kuat di alam roh di masa depan, dia bisa membuat mereka mundur dengan patuh dengan tanda ini. Begitu banyak sumber daya budidaya yang berharga. Itu sudah cukup. Feng Wuchen menyeringai dan mengambil semua harta yang diinginkannya. Kemudian, dia langsung melemparkan cincin penyimpanan Yun Zongzi ke danau matahari dan bulan. Berjalan keluar dari istana, dia disambut dengan aura pembunuh yang unik dan menakutkan dari pavilion bayangan langit. Namun, Feng Wuchen sudah terbiasa dengan aura pembunuh yang menakutkan ini. Feng Wuchen awalnya ingin mengunjungi Tian Ming. Bagaimanapun, dia terluka parah dalam pertempuran dengan Yun Zongzi. Meski sudah setengah bulan berlalu, luka-lukanya masih belum pulih sepenuhnya. Saudara Tian Ming seharusnya masih dalam tahap pemulihan. Sebaiknya jangan ganggu dia. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pikiran itu di benaknya. Dia berbalik dan menuju pavilion bayangan langit. Di aula utama, Yinghun sedang minum teh sendirian, dengan sangat santai. KCKG, kamu di sini. Yinghun tersenyum dan melambai kepada Feng Wuchen, ayo minum teh. Tuan pavilion, saya akan mengembalikan potret kehidupan mengambang Dao Surgawi kepada Anda. Di dalamnya, Feng Wuchen mengembalikan potret kehidupan mengambang Dao Surgawi kepada pemilik sahnya. Namun, sebelum Feng Wuchen dapat menyelesaikan kata-katanya, Yinghun menggelengkan kepalanya, karena Tuan Muda Dewa Naga telah memahaminya, maka simpanlah. Ini akan sangat membantu Anda. Mendengar ini, Feng Wuchen, yang baru saja mengangkat cangkir tehnya, mau tidak mau tercengang. Dia memandang Yinghun dengan heran. Yinghun sebenarnya bermaksud memberikan harta yang tiada tarannya kepada Feng Wuchen. Metode budidaya potret kehidupan melayang Dao Surgawi akan sangat bermanfaat bagi Master Pavilion. Bahkan mungkin dapat membantu Master Pavilion menerobos, kata Feng Wuchen. Dia awalnya bermaksud memberitahu Yinghun tentang apa yang telah dia pahami. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jangan membocorkannya, Yinghun memperingatkan. Pada saat yang sama, dia menyerahkan kristal asli kepada Feng Wuchen. Tuan Pavilion, apa yang kamu lakukan? Feng Wuchen memandang Yinghun dengan heran lagi. Feng Wuchen tidak mengerti mengapa Yinghun tidak ingin mengetahui rahasia potret kehidupan mengambang Dao Surgawi. Karena dia tidak ingin tahu, mengapa dia mencarinya selama bertahun-tahun. Aneh, siapa yang tidak menginginkan metode budidaya ajaib seperti itu? Ada apa dengan Yinghun? Feng Wuchen diam-diam bingung. Feng Wuchen benar-benar tidak dapat memahaminya. Saya telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tetapi suatu hari tidak sebaik Anda. Artinya, Anda ditakdirkan dengan potret kehidupan mengambang Dao Surgawi. Rahasia kristal. Ini akan sangat membantu budidaya Anda dan memungkinkan Anda untuk berkembang, kata Yinghun dengan tenang dan serius. Terima kasih, Master Pavilion, kata Feng Wuchen penuh rasa terima kasih. Jejak kehangatan muncul di hatinya. Yinghun mengelus janggutnya dan melanjutkan, berita tentang kamu dan Tianming menghancurkan tambang batu spiritual surga dan membunuh Yun Zhongzi telah menyebar ke Istana Kaisar Roh Ilahi. Kamu harus berhati-hati saat keluar di masa depan. Kaisar tampaknya tidak mengambil tindakan apapun, tetapi dengan kepribadiannya, dia tidak akan duduk diam. Feng Wuchen menganggup dan berkata, saya tahu. Sekarang saya memiliki dua identitas, tidak akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan saya kecuali mereka dapat mengatakan bahwa Feng Wuchen dan KZKG adalah orang yang sama. Sebagai KZKG, Feng Wuchen mengenakan jubah brokat hitam milik si pembunuh. Kepalanya ditutupi, dan wajahnya ditutupi. Tidak ada yang tahu identitas asli Feng Wuchen. Ketika identitas Feng Wuchen terungkap, tidak ada yang mengetahui identitas KZKG. Ying Hun mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, bagaimanapun, hati-hati. Terima kasih, Master Pavilion, atas pengingat Anda. Saya akan berhati-hati, kata Feng Wuchen. Kemudian, dia menerima misi dan meninggalkan Sky Shadow Pavilion. Setelah meninggalkan Pavilion Bayangan Langit, identitas KZKG langsung menjadi Feng Wuchen. Dengan pergantian dua identitas, bahkan jika Kaisar Roh mengirim orang untuk menyelidikinya, tidak akan mudah untuk mengetahuinya. KZKG seharusnya memahami beberapa metode budidaya potret kekosongan Jalan Surgawi. Hanya dalam sebulan, dia menerobos dari alam Raja Surgawi tahap awal ke tahap tengah. Kecepatan budidaya yang sangat mengerikan, bahkan Tuan Muda Dewa Naga saat itu tidak dapat melakukannya. Sky Soverein, tidak akan lama lagi Megres akan roboh. Jika saatnya tiba, kamu tidak akan bisa duduk di kursi kandangmu itu. Setelah Feng Wuchen pergi, Ying Hun melihat kehampaan di luar aula dengan senyuman di wajah lamanya. Setelah meninggalkan pavilion bayangan langit, Feng Wuchen terbang ke kamar dagang domain roh. Saat meningkatkan kultifasinya, Feng Wuchen juga perlu meningkatkan alkimia, penempaan senjata, prasasti, dan alam penempaannya. Sekarang dia punya waktu, Feng Wuchen harus meningkatkan bidang keempat profesi ini secepat mungkin. Pertama-tama, ranah master prasasti sangat diminati pada tahap ini, gumam Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Minggir, minggir. Saat Feng Wuchen memikirkan masalah ini, ledakan sonic yang kuat datang dari jauh, diikuti dengan teriakan yang jelas dan arogan. Sangat cepat, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Saat dia menoleh, seekor burung raksasa terbang seperti kilat. Binatang roh. Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan dan segera menghindar. Bajingan, Anda sedang mendekati kematian. Burung raksasa itu melintas, dan seorang wanita yang duduk di atas burung raksasa itu mengutuk Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit, tetapi dia tidak peduli dan terus terbang. Feng Wuchen telah melihat banyak wanita yang dimanjakan. Feng Wuchen tidak mau peduli, tapi bukan berarti wanita itu tidak peduli. Benar saja, sesaat setelah burung raksasa itu terbang, tiba-tiba terdengar ledakan sonic yang kuat. Burung raksasa itu terbang lagi, dan kali ini, ditujukan ke Feng Wuchen, cakar raksasanya mencakarnya dengan keras. Kecepatan burung raksasa binatang roh sangat mencengangkan, dan budidayanya telah mencapai alam Raja Surgawi tahap akhir. Beraninya kamu menghalangi jalanku, kamu mendekati kematian. Wanita di atas burung raksasa itu berteriak dengan marah. Saya tidak mengenal Anda, saya juga tidak memprovokasi Anda, saya juga tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Nona, Anda tidak perlu bersikap kejam, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Terima kasih.